Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Kita lanjut Nabi Muhammad SAW lahir dan diberi nama Muhammad Nama yang bukan inisiatif Beda dengan nama kebanyakan kita Kita ada orang tua yang sudah menyiapkan nama Sebelum anak itu lahir Tapi tidak ada yang datang dari wahyu Yang ada kakeknya nitip nama, neneknya nitip nama Jadi namanya bisa panjang Kenapa? Semuanya mau ngasih nama Nama begini Nabi SAW langsung dari wahyu Allah memberikan nama itu Lepas dari beliau itu selesai diberi nama Nah orang Arab punya kebiasaan Apa dia kebiasaan orang Arab? Anaknya itu di usia kecil Yang baru lahir sampai selesai menyusui Itu tidak tinggal di Mekah Dibawa ke pedalaman Mungkin ada pertanyaan Kenapa dibawa ke pedalaman? Kenapa tidak tinggal di Mekah saja? Ada beberapa alasan Satu Mekah itu kota metropolitan Hampir semua orang itu ada di sana Dari segala penjuru dunia Sekarang aja begitu Coba lihat kalau lagi datang ke Mekah Ada yang sudah pernah ke Mekah? Belum? Muhammad Asir sudah pernah ke Mekah Itu orang Bangladesh Ada orang India Ada orang Cina Ada orang Inggris Ada orang Indonesia Ada orang Semua datang Sehingga apa? Banyak pengaruh kalau orang asing ada di situ Apa pengaruhnya? Ini dari zaman dulu loh Mekah itu bukan zaman sekarang aja Banyak orang asing datang Dari zaman dulu Apa pengaruhnya? Satu Faktor kesehatan Makin banyak orang asing datang ke sana Makin banyak virus hadir Yang dibawa dari tempat-tempat itu Makanya sekarang lagi ada virus apa? Coba lihat Daerah-daerah yang terindikasi Lebih banyak terkena Itu biasanya yang paling banyak Orang asing datang ke sana Makanya negara-negara tetangga Yang lebih banyak orang asingnya datang Itu lebih banyak kena Itu dulu Mekah juga begitu Nah anak kecil itu paling rentan Terkena penyakit Maka orang-orang Arab dulu Menjauhkan anaknya dari Mekah Supaya tidak terkena Banyak kemungkinan penyakit Dan itu terbukti Ketika nanti Nabi Muhammad akan dikembalikan Di usia beliau dua tahun Itu lagi wabah penyakit di Mekah Semua anak bayi meninggal Nanti kita akan cerita Yang kedua Karena banyak orang Bahasa jadi hancur Karena tidak semua orang bisa bahasa Arab kan Maka orang Contoh sekarang Orang Bangladesh datang ke Arab Pakai bahasa dia Yang diarapin Orang Indonesia pakai bahasa dia Diarapin Contoh bahasa Indonesia yang diarapin Ada yang tahu bahasa Arabnya hati Apa? Kolbun Begitu temennya mau jalan Dia bilang hati-hati Kolbun-kolbun Nah itu kan hancur kan Hancur gak bahasa? Hancur bahasa Kenapa? Karena memang bukan bahasa Indonya Nah orang Arab itu Salah satu kehormatan bagi mereka Di masa itu adalah Ketika punya anak Bahasanya itu tetap Masih Mampu memegang Bahasa aslinya Orang nyebutnya bahasa Fusha Maka kalau ini hidup di tengah orang-orang yang hadir Dari berbagai macam bangsa ini Bisa hancur Lama-lama tadi begitu Hati-hati jadi Kolbun-kolbun Nah ini Mata hati jadi Kolbun-ainun Atau Aynun Kolbun Kan lucu Orang Arab gak paham Makanya Dijauhkan Dengan berbagai macam bentuk Ada beberapa alasan Salah satunya itu Nah Jatuh pada Nabi Muhammad S.A.W Nah ketika Nabi Muhammad lahir Yang banyak datang untuk mengambil Anak-anak bayi Yang dibawa ke pedalaman Itu adalah Keluarga-keluarga dari Bani Sa'ad Yang baru melahirkan anak Yang wanitanya masih punya Susu yang dibagi Untuk anak susu-susuannya Maka mereka datang Terdapatlah satu keluarga Yang kala itu Sedang dalam kondisi miskin papa Yang punya harta Datang dari Bani Sa'ad Naik keledai Dan kambing mereka yang mereka bawa Datang kesanapun terakhir Kenapa? Keledainya males jalannya Ontaknya juga males jalan Singkat cerita Begitu sampai di Mekah Paling terakhir Yang lain pulang Sudah bawa gendongan bayi Gendongan bayi Ini belum sampai Mekah Yang lain sudah pada pulang Eh terlambat Sampai di Mekah Muter kota Mekah Tidak tersisa Kecuali hanya satu bayi saja Satu bayi Satu bayi Siapa dia? Bayi Nabi Muhammad SAW Yang ketika awal orang datang itu Tidak ada yang mau ngambil Kenapa? Banyak Sebab Salah satunya karena beliau yatim Singkat cerita Mereka tidak mau mengambil bayi Yang dari bayi itu Nanti membuat kesialan Ada dalam Keyakinan mereka itu Kalau namanya anak yatim itu Bikin sial Apalagi ini baru lahir Sudah yatim Ayahnya sudah Meninggal Takut kalau bikin sial Maka apa? Tidak ada yang mau nerima Tidak ada yang mau nerima Nah Halimah Sa'diah Kala itu Dengan suaminya Yang bernama Haris Komunikasi Gimana ini? Kita ambil gak? Kita ambil gak? Tapi kalau gak diambil Maksudnya kita pulang lagi Ke kampung Bani Saat Bani Saat itu sekarang Dari Mekah Ke kampung Nabi Disusu itu Kurang lebih Kalau naik Mobil Kurang lebih sekitar 3 jam Itu naik mobil Kalau naik ini Bisa 3 hari 3 hari pulang Gak bawa apa-apa Kita dalam kondisi ini Pokoknya udah Ambil dah Ambil Mau gak mau udah ambil Kita lihat aja Kalau memang ternyata ini Bawa kesialan Kita pulangin lagi Tapi kalau ternyata Dia bawa keberuntungan Berarti kebaikan buat kita Akhirnya dengan berat hati Awalnya Diambil Dan ketika diambil Apakah terbukti Itu bayi membawa kesialan Kita akan cerita Pada perjalanan pulang Nabi Muhammad SAW Yang dibawa oleh Halimah Sa'ad Dari sini kita tahu bahwa Dari detik-detik awal Nabi Muhammad SAW Itu Lahir ke muka bumi Ternyata Beribu kebaikan Sudah hadir Yang tadi dikira Sebagai pembawa kesialan Tapi ternyata Beribu kebaikan hadir Apa saja kebaikannya Insya Allah Akan kita bahas Pada sesi Berikutnya Terima kasih Terima kasih